Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Kehadirat Allah SWT Alhamdulillah 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 Sekarang lagi duduk di bangku SD Atau SMP, SMA, atau kuliah Atau mungkin sudah lansia Itu semua tercakup di dalam Sabda Rasulullah SAW Rubba So'imin Berapa banyak kaum muslimin yang berpuasa Tapi tidak mendapatkan apa-apa Kecuali lapar dan haus saja Apa rahasianya Dan kenapa orang tersebut tidak mendapatkan Pahala apa-apa di sisi Allah SWT Kecuali hanya bisa menahan lapar dan haus saja Ternyata Rasulullah SAW membongkar Dalam sabdanya Rasulullah SAW memberikan penjelasan Dalam sabda yang lain Kenapa seorang hamba Bisa tidak mendapatkan apa-apa Yang pertama adalah Seorang hamba tersebut Melalaikan kewajibannya Atau berkata dusta Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta Berbohong Atau perbuatan yang mengarah Dari kata-kata dusta dan bohong Maka Allah SWT Tidak butuh bagi seorang hamba Meninggalkan makan dan minumnya Jadi rahasia pertama Seorang hamba menjadikan puasanya itu sia-sia adalah Berkata dusta Berkata bohong Salah seorang ulama Menjelaskan terkait dengan kata zur Ini adalah Mencaci maki Mungkin bisa jadi membuli Bisa jadi Menfitnah Bahkan masuk kata-kata yang Semua kata-kata yang tidak diridai sama Allah SWT Ini masuk dalam kata-kata zur Perkataan dusta Dan bukan cuma perkataan saja Perbuatan yang mengarah kepada dusta juga Menjadikan puasa kita akan sia-sia Anak-anakku Siswa-siswi SMPIT Arkan Cedikia Yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Makanya Di bulan suci Ramadan ini Bulan yang penuh berkah Hendaknya bagi kita semuanya Untuk Menjadikan Puasa Ramadan Tahun ini Lebih berharga dan lebih maksimal Jangan sampai Puasa kita bernilai sia-sia Di hadapan Allah SWT Kemudian Poin yang kedua Selain berkata dusta Yang menjadikan puasa kita Tidak bernilai di sisi Allah SWT Adalah Berkata-kata Atau melakukan perbuatan yang sia-sia Bahkan Tidak ada manfaatnya Berteriak-teriak yang tidak jelas Kemudian Berkata-kata kotor Keji Bahkan mengandung Purnografi Itu semuanya Menjadikan puasa seorang hamba Tidak akan pernah bernilai Di sisi Allah SWT Rasulullah SAW Dalam sabdanya yang lain Laisasyam Minal akli wa syurbi Bukanlah puasa itu Cuma menahan Makan dan minum saja Tapi Fa'innamasyam Minal lagwi wa rafath Adapun puasa yang sesungguhnya adalah Menahan dari perkataan yang sia-sia Dan perkataan Yang Tidak diridai sama Allah Yaitu mengandung kata-kata keji Dan bernuansa Purnografi Bahkan ada sebagian orang Dengan lantangnya Dengan mudahnya Mengatakan saudara kita Dengan nama-nama binatang Na'udzubillah Di bulan secii Ramadan Kita berlindung kepada Allah SWT Ada sebagian kita Dengan entengnya mengucapkan Berkata-kata Yang tidak pantas Bahkan Dengan asiknya Menjadikan daging saudaranya Di samping kanan-kiri kita Untuk dicicipinya Padahal dia bisa menahan Makan dan minumnya Alias dia Berhibah riah Membicarakan kejelekan Teman kita Saudara kita Bahkan guru kita Itu dijadikan santapan Padahal kita sedang berpuasa Ini menjadikan Puasa kita menjadi sia-sia Kemudian yang poin yang ketiga Adalah Semua unsur maksiat Itu menjadikan puasa kita Akan mengurangi nilai pahala Di sisi Allah SWT Sebagaimana Jabir bin Abdillah mengatakan Ida sumtah Jika kalian sedang berpuasa Falyasum Samauka Wabasoruka Walisanuka Kalian sedang berpuasa Maka Bukan cuma bisa menahan Makan dan minum saja Tapi hendaknya Pendengaran kalian Kemudian Mata kalian Kemudian lisan kalian Juga ikut berpuasa Menahan dari hal-hal Yang tidak diridai Sama Allah SWT Wala taj'al Yawma sawmika Dan jangan jadikan Hari berpuasa kalian Dengan puas Dengan hari Yang tidak berpuasa kalian Sawak Sama saja Itu kata Jabir bin Abdillah Maka Sebagai penutup Anak-anakku sekalian Siswa Siswi SMPT Arkan Cendikia Buasanya Puasa itu Akan menjadikan kita Bernilai di sisi Allah SWT Pahala yang Berlipat ganda Bahkan akan menjadi Hamba-hamba Yang bertakwa Menjadi Golongan orang-orang Yang bertakwa Manakala Kita Mengikuti Rules Peraturan Yang Diajarkan oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Ingat Jangan sia-siakan Puasa Di bulan Sisi Ramadan Dengan berkata-kata Yang kotor Berkata-kata Keji Berkata Dusta Bahkan seluruh Maksiat-maksiat Yang ada Kita rem Kita jaga Sehingga Puasa Ramadan Kali ini Akan kita Raih Pahala Yang maksimal Di sisi Allah SWT Sebagai penghujung Dan nanti kita Akan dikumpulkan Di surga Allah Melalui pintu royan Dan semoga Semuanya kaum muslimin Siswa Siswi SMP Itiarkan cendikia Khususnya Diberikan kemudahan Sama Allah Untuk Kita beribadah Di bulan Suci Ramadan Terkhusus Puasa Dan Amal-amal Ibadah yang lain Yang mungkin Disunahkan Di bulan Suci Ramadan Salah satunya Berinfak Kemudian Membaca Al-Quran Solat Tarawih Kemudian Nanti akan Itikaf Di 10 hari terakhir Dan amalan-amalan Ibadah yang lainnya Tentunya Itu akan Bernilai Di sisi Allah Manakala kita Niatkan ikhlas Kepada Allah SWT Dan mengikuti Petunjuk baginda Rasulullah SAW Aku lukali hadha Wa astaghfirullah liwalakum Inna huwal ghafurur rahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh